Hai kenapa kemarin AXS tiba-tiba pumping gila-gilaan lagi 100% lebih gitu ya Nah itu saya cari-cari gitu kan penyebabnya apa kira-kira beritanya apa dalam keadaan seperti ini satu token itu bisa pumping gila-gilaan itu kan agak aneh kalau seperti yang lain TWT atau apa namanya wallet-wallet yang lain dan juga DeFi itu wajar karena ada sentimen jelek dari checks atau centralized exchange gitu ya tapi AXS ini enggak ada setau yang saya cari sampai sekarang gitu ya Nah jadi ada tweet dari si Carlos ini dia bilang bahwa somehow seseorang bisa membeli jutaan dolar AXS dia dari Binance gitu padahal dia sudah memberi apa namanya mencapai atau memastikan keamanannya itu cukup tinggi gitu ya jadi enggak sembarangan orang bisa akses account dia menurut dia nah ini dibalas oleh Sizi menariknya jadi Sizi bilang ini kelihatannya dibeli dari API API itu seperti apa namanya akses gitu ya jadi kalau misalnya dari Binance kita bisa tarik API nya taruh di platform lain dan platform itu trading dengan akun Binance kita Nah itu bisa gitu jadi kita memberikan keleluasan atau akses kepada third party itu ya pihak ketiga itu Nah tapi kalau biasanya dari pihak ketiga itu kita harus nge-set kondisinya seperti apa jadi enggak juga langsung begitu kita kasih akses Wah langsung bisa dibeli atau dijual langsung enggak bisa kita juga apalagi kalau kita trader kan kita ada teknikal kek atau apa gitu kondisi tertentu baru dia otomatis akan membeli dan menjual Nah si Carlos ini merasa bahwa dia tidak ada nge-set kondisi tertentu gitu untuk beli dan jual kemarin jadi tetap aja aneh gitu ya walaupun API nya dia ada pakai di Skyrex kok bisa tetap beli dan jual tanpa pengetahuan dia gitu Nah kesimpulannya CC bilang bahwa apa order yang tidak dikenal ini atau yang tidak memang dilakukan oleh si Carlos ini itu terjadi karena ada API key leakage jadi kira-kira akses API nya itu ya API itu kan berupa apa namanya karakter-karakter ya ABC apa-apa gitu Nah itu kalau misalnya diambil oleh orang terus dimasukkan ke misalnya tricomas atau Skyrex ini ya berarti bisa otomatis trading gitu karena ya itu seperti password kita lah di Bainan segitu ya Nah makanya si Z juga bilang bahwa ini sepertinya ada kebocoran dari API key nya itu atau passwordnya itu tadi kira-kira gitu ya jadi dia menyarankan bahwa jangan share API key ini lagi atau malahan dia bilang delete jadi dihapus aja API key nya karena sampai sekarang itu ada 3 kasus dari user yang memang pakai API key ini ya dan mereka memang tiba-tiba gitu lalu account dia langsung di trading tanpa sepengetahuan dia Nah jadi lebih baik kalau mau aman ya kita nggak usah pakai API key ini dulu aja menurut sisi selamat menurut sisi